Ayo kita belajar cara memeriksa kadar kolesterol dengan metode strip Karena sebentar lagi idul adha, siapa tahu kamu makan dagingnya terlalu banyak Jadi bisa memeriksa sendiri kadar kolesterolnya di rumah Pemeriksaan kolesterol menggunakan metode strip Bisa menggambarkan kadar kolesterol total di dalam darah Alat yang dipakai untuk memeriksa kolesterol ini mirip alat untuk memeriksa GDS Hanya saja perlu menggunakan chip dan strip yang khusus untuk memeriksa kolesterol Chip dan strip kolesterol yang dipakai ada di tabung yang berwarna biru seperti ini Jangan lupa untuk mengecek kode angka dan tanggal kadar luarsanya ya Pasang chip dan strip masing-masing di tempatnya Kode angka yang tertera di layar harus sama dengan kode angka di chip dan tabung penyimpanan Alat lain yang digunakan yaitu sarung tangan, alkohol swab, lenset atau jarum, dan lensing device Pasangkan jarum di tempatnya Kemudian sesuaikan kedalaman tusukan jarum Pijat atau berikan tekanan pada area jari yang mau ditusuk Lalu bersihkan dengan alkohol swab Tusukan jarum ke area yang sudah dibersihkan tadi Jika darah yang keluar sedikit, bisa ditekan lagi supaya darahnya agak banyak dan cukup untuk melakukan pemeriksaan Dekatkan darah yang keluar tadi ke bagian strip yang menampung darah Setelah darah tertarik ke strip, maka hasilnya akan keluar dalam waktu 15 detik Hasil kolesterol pada klien ini adalah 138 mg per desiliter Artinya kadar kolesterol totalnya normal ya Karena masih di bawah 200 mg per desiliter Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya